Di Kediri Jawa Timur, aparat gabungan polisi dan TNI serta Linmas menggelar simulasi pengamanan pilkada di Gorjoyoboyo. Para personil keamanan dihadapkan pada situasi terburuk, mulai dari kisruh kampanye, kecurangan saat pencoblosan, sampai kisruh saat pengumuman penetapan pemenangan pilkada. Total, 1.827 personil disiapkan dalam rangkaian pengamanan pilkada 2018 dengan anggaran pengamanan lebih dari 2 miliar rupiah. Jejaran Polres Kediri juga menyiapkan tim siberpatrol, yang mulai bekerja sejak sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk mengantisipasi perang Medsos yang syarat kampanye hitam. Tim Liputan melaporkan untuk Med.